Siapa yang disini masih menggunakan KYTT T-Course? Mungkin buat para user atau pengguna, KYTT T-Course sudah menanti-nantikan nih. Karena banyak juga yang DM ke gue bahas KYTT T-Course, baru yang, kalau nggak salah, helm ini baru aja keluar di India. Sebetulnya nggak baru-baru banget, ya masih hot lah, masih hangat. Ini adalah kabar gembira buat kalian pengguna dan pencinta KYTT T-Course. Karena di video kali ini gue pengen ngebahas sedikit seputar KYTT T-Revo. Kalian nggak salah denger? Karena ini adalah pembaruan dari KYTT T-Course yang sekarang, kalau di India setau gue, itu diberi nama KYTT T-Revo. Tapi kalau di Indonesia sampai saat ini, ini masih dibilangnya KYTT T-Course ya. Sebelum masuk ke sana, kita bahas kesuksesan KYTT T-Course yang mungkin sekarang udah mulai banyak orang nggak banyak pakai ya. Ya mungkin banyak faktor, tapi kita inget-inget sedikit. Kalau gue nggak salah inget, KYTT T-Course itu pertama kali keluar atau pertama kali gue tahu itu, launchingnya itu sebelum... Seinget gue di PRJ sebelum pandemik, kalau nggak salah dulu harga polosan itu untuk yang solid di harga Rp850.000.000. Terus kalau yang motif biasa, bukan motif pembalap, itu di sekitar Rp950.000.000.000. Sampai Rp1.050.000.000, kalau nggak salah ya. Terus sempat turun, terus akhirnya harganya sempat kegoreng lagi. Sampai akhirnya dimotif pembalap. Pertama kali yang gue tahu itu adalah pembalapnya Jauhme Masiya gitu ya. Lanjut, setelah pandemi, helmnya mulai apa ya? Orang-orang mulai melirik si KYTT T-Course ya. Karena bagi gue, KYTT T-Course itu jawaban bagi teman-teman yang pengen helm high-endnya KYT, tapi budgetnya atau harganya mungkin masih terlalu mahal bagi teman-teman. Akhirnya adalah opsinya ke KYTT T-Course saat itu. Ya sebetulnya pandangan gue atau harapan gue saat KYTT T-Course launching pertama kali itu adalah seperti itu. Karena bisa memberikan feel premium seperti di NFR, seperti di NX, dulu namanya NX Race. Kalau misalkan kalian belum tahu, jadi setelah NX Race di-discontinue, digantikan dengan KYT NZ Race. Nah, setelah KYTT T-Course ini launching dan mulai menjamur virus-virusnya, saat itu yang gue ingat adalah kekurangan KYTT T-Course adalah belum adanya slot intercom. Nah, di seri yang generasi pertama itu belum ada slot intercom-nya. Terus seingat gue juga bagian busa di pipi ini juga berbeda, di yang V1. Setelah kurang lebih setahun, saat itu gue udah lama nggak megang KYTT T-Course. Ya di saat tahun itu gue masih di reseller sana. Akhirnya keluar nih, T-Course lagi nih dengan harga yang ya bisa dibilang mirip-mirip dengan harga second-nya KYT NFR ya. Ya sebabnya itu opsi aja sebetulnya buat kalian antara pengen beli KYTT T-Course atau CNFR. Nah, di saat yang V2, gue ingat banget ketika lagi bikin konten untuk di channel waktu itu di sana, gue di, apa ya, bukan di komentari, tapi lebih kayak dikasih tahu sama teman-teman, kalau ternyata KYTT T-Course yang saat itu gue pegang itu udah ada lubang intercom. Akhirnya dilanjut lagi sampai ke yang generasi 3 itu, kalau nggak salah perbedaan di bagian busa sama di lubang ventilasi jidat yang ada di busanya. Nah, cuman kalau misalkan kalian sadari, KYT itu sebetulnya untuk di pasar di luar Indo tuh lumayan cukup terkenal lah untuk sejajaran dengan IGV, Shoei gitu-gitu ya. Karena beberapa blogger-blogger di luar yang gue lihat di Instagram ataupun di social media, banyak juga mereka yang di sana ternyata pakai KYT ya. Mau itu NXRest, Titik Course bahkan, terus NFR juga ada. Nah, ada sedikit perbedaan nih kalau misalkan kalian nge-KTT T-Course yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar Indonesia ya. Nah, perbedaan bahkan di Malaysia pun juga berbeda ya. Ada di tali pengunciannya, jadi kalau untuknya pasar Indo, Titik Course itu tali pengunciannya itu adalah Double D atau Double Dering. Sedangkan untuk di luar pasar Indo itu adalah mikrolog atau mikrometrik ya. Jadi, kalau di luar itu lebih simple pakai mikrolog, sedangkan pasar Indo itu menggunakan si Double Dering. Nah, ini sejarah atau flashback singkat aja dari gue seputar KYT T-T-Course. Nah, akhirnya di tahun ini gue tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa muncullah atau lahirlah sebuah KYT T-T-Course yang... Ini seperti di facelift, tapi kayak baru gitu loh. Jadi, dibilang baru banget. Bukan, tapi penyegaran lah, penyegaran. Nah, beberapa penyegaran yang gue lihat di KYT T-T-Revo, bahasanya T-T-Revo. Nggak tahu kalau masuk di Indo apakah namanya kan sama T-T-Revo juga. Tapi di sini yang kelihatan paling mencolok adalah di bagian visor lock. Di mana visor lock yang di T-T-Revo kali ini itu seperti R2R. Jadi, bukan seperti lagi kayaknya ya. Memang diambil dari R2R sepertinya. Karena kalau misalkan ditarik atau kita ingat ke belakang, penguncian visor di KYT T-T-Course itu masih semi visor lock. Artinya cuma yang kayak sekali masukin tep. Ini tuh udah ngunci, tapi bukan yang lock gitu ya. Jadi, kayak cuma ada cantolannya aja di bagian depan ya. Nah, untuk yang di KYT T-T-Revo, gue lihat ini sudah seperti R2R. Karena ada lock-nya lagi di bagian depannya. Si mod fan-nya, di atas mod fan-nya itu ada lock-nya lagi. Terus, yang membedakan adalah bagian padding. Kalau gue boleh intip-intip dan gue lihat ada fotonya, ini KYT T-T-Revo ini berbeda nih padding-nya. Jadi, gue lihat kayaknya padding dari si R2R ini tuh diambil atau diimplementasikan ke KYT T-T-Revo. Nah, apakah feel-nya akan berubah? Apakah feel-nya tetap akan sama? Ya, menurut gue sih kalau dibilang sama pasti akan berbeda. Tapi, perbedaannya tidak akan begitu jauh ya menurut gue. Karena dari sudut pandang gue atau dari perspektif gue pribadi, KYT itu sebetulnya feel-nya mostly hampir sama semua lah. Jadi, gue bilang kayak di NZ, di NX, di NFR, di TT Course. Feel-nya sama-sama aja sih menurut gue. Ya, kayaknya lembut-lembutnya. Terus, bagian padding-nya yang neken-nya itu juga mirip-mirip aja gitu. Jadi, ya kalau misalkan ditanya ada perbedaan antara T-T-Revo dengan TT Course, gue rasa sih ada tapi tidak terlalu signifikan ya. Entah apakah ini feel-nya akan seperti respit, seperti dikaitkan TT Course atau enggak. Cuma harapan gue ketika TT Revo ini hadir, TT Course itu jujur untuk padding-nya memang atau helm-nya memang tidak cocok untuk semua round kepala gitu ya. Jadi, kayak kepala gue aja itu kadang ada upsize, ada enggak gitu ya. Jadi, gimana ya, kalau misalkan gue pakai ukuran yang pas kuping gue kadang-kadang rasanya agak nekuk. Kalau misalkan gue naik setiap tingkat, ya ada sedikit kenyamanan di bagian kuping. Tapi, sizing gue jadi agak dikorbanin nih. Jadi, gue bukan pakai ukuran gue yang sebenarnya. Dan menurut gue itu agak sedikit tricky dan lebih berbahaya karena tidak memakai ukuran yang sesuai. Tapi, faktanya karakter dari si TT Course adalah seperti itu. Banyak banget di teman-teman di sana yang merasakan apa yang gue rasakan kayak di kuping tuh kadang-kadang nekuk. Terus, buat pengguna kacamata juga kadang-kadang kurang nyaman di bagian kuping. Nah, harapan gue sih ketika kayak TT Revo ini hadir di Indonesia nantinya, gue berharap minor-minor yang seperti itu tuh bisa dikurangin atau mungkin bisa agak nggak terasa lagi lah di sana. Terus, di bagian jidat gue rasa juga ini kan dari kayak TT Course ya, basic-nya. Ini kan udah ada ventilasi jidat. Ya, harapan gue sih semoga-semoga harapan gue sih bisa di-improve sedikit biar ada sepoi-sepoi sedikit. Nggak apa-apa deh di bagian jidat. Yang penting si ventilasi jidat ini berasa gitu atau kepake lah istilahnya gitu. Kepake karena sayang banget nggak semua Hello Full Face itu di harga segitu tuh ada ventilasi jidat gitu kan. Karena nggak semua orang atau nggak semua brand berani melakukan itu. Nah, ini kan si KYT ini kan udah berani nih naruh di TT Course buat si ventilasi jidat ya. Harapan gue sih semoga di ventilasi jidatnya ini lumayan lah bisa berasa gitu. Jadi, nggak cuma orang kalau ditanya apakah berasa apa nggak, nggak cuma pajangan aja. Nah, semoga di TT Revo ini bisa di-improve di bagian padding sama bagian ventilasi jidat. Nah, kalau ditanya pasti pertanyaannya adalah, kira-kira kapan bang launching? Kira-kira kapan bang launching gitu? Dari gue pribadi jujur gue belum tahu kapannya helm ini akan launching. Tapi semoga aja secepatnya sebelum tahun 2025. Semoga aja nanti gue dikasih kesempatan buat hands-on atau review si KYT TT Revo ini. Jadi, kalau misalnya nanti ada update terbaru seputar KYT TT Revo atau gue bisa ngerasain si TT Revo, pasti bakal gue update di channel kali ini. Yaudah, gitu aja dulu untuk video kali ini ngebahasin seputar KYT TT Revo. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.